Rabu siang sidang prapradilan tersangka korupsi KTP elektronik Setia Novanto kembali digelar. Sidang yang berjalan selama 8 jam ini mendengar keterangan 4 orang ahli dari beberapa bidang yang dihadirkan KPK. Selain hadirkan ahli, KPK juga mempunyai bukti baru yang ingin ditampilkan. Namun, Hakim Tunggal belum bisa menerima bukti tersebut. KPK yakin bahwa 2 alat bukti baru ini dapat menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Salah satunya bukti elektronik yang berdurasi 40 menit. ID atau flash disk itu nilainya, bobotnya mungkin yang paling tinggi. Karena menyebutkan pihak-pihak yang terkait di dalam proses ini. Keyakinan kami adalah sebenarnya tanpa rekaman itu pun sebenarnya kami sudah yakin tentang alasan dasar hukum untuk penetapan sersangka kepada penguang. Terima kasih. Terima kasih.